Intro 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 Eh, ZA Tau gak sih nih kalo misalnya capres Itu ya Intro Apa lah ini pasti bener nih Banyak banget nih Di internet Cek dulu deh, jangan asal sebar gitu Tapi udah banyak banget, berarti bener nih pasti Ini harus kita viralin nih Eh, ZA, jangan lupa itu Viralin Intro Guys Sadar gak sih Kalo setiap hari konten yang kita konsumsi Itu didominasi oleh konten hoax Atau berita bohong Bahkan nih ya Di masa kampanye seperti ini Hoax juga dijadikan strategi politik loh Makanya nih ya Sebagai milenial cerdas Kita gak boleh mudah terpancing dengan isu hoax pemilu Yang masih gelap kebenarannya Crosscheck sana dan sini itu memang perlu banget Tapi nih ya Masih banyak banget orang di luar sana Yang belum bisa ngerapin filter ini buat dirinya sendiri Gimana caranya jadi milenial yang sadar hoax? Yuk kita bahas bareng bareng dalam Malak politik Send out to hoax! Hoax adalah strategi politik paling kuno yang digunakan Untuk menyebarkan berita bohong Supaya mengganggu kesehatan berpikir kita Bahaya hoax yang kita dapetin dari media juga bisa berujung Pada dodomba dan memecah belakang masyarakat Terus nih ya Kalau data dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo Konten politik adalah isu yang paling banyak disebarin Mencapai 58,7% dari sekian banyak konten hoax lainnya Bisa dilihatkan betapa banyaknya konten hoax yang bermuatan politik Masih gak percaya? Ada lagi nih Temuan dari Kementerian Koalikasi dan Informatika Gimana tuh Pak Ferdinam? Ya Pak Nisa Jadi sekarang ini sudah hampir seribu hoax yang kita pantau Yang kita klasifikasi, yang kita klasifikasi sebagai hoax Itu data sudah kami kumpulkan sejak tahun lalu ya 2018 Rata-rata perumulan di angka 90an hoax Bahkan ada yang 100 Yang kemudian terus kita pantau Yang uniknya ada sekitar 62an hoax politik Yang kami kategorikan secara khususnya ada hoax politik nih Kita tahu kan tanggal 17 April nanti kan pemilu raya nih Pemilihan presiden, pemilihan legislatif serentak di Indonesia Jadi memang hoax politik yang cukup maat Dari 62 konten hoax terkait pilek maupun pilpres Dari bulan Agustus hingga Desember 2018 Ada 18 konten hoax yang paling banyak terjadi pada bulan Desember Semua orang bisa jadi target informasi hoax loh Nah gak peduli nih dari latar pendidikannya apa Kemudian dari kelas sosial mana dan dari golongan apa Semua bisa terpancing hoax Nah kenapa ya bisa begini Mbak Hendriani Oke Nisa jadi gini Betul bahwa orang itu cenderung percaya pada informasi yang dia dapat dari orang yang dia kenal Jadi kalau istilah kita kan suka word of mouth gitu ya Itu menjadi sesuatu informasi yang kita anggap jauh lebih bisa dipercaya Namun begitu dalam konteks misalnya katakanlah sekarang politik gitu kan Informasi itu saya dapat dari grup-grup WhatsApp Atau Instagram atau dari lain dari sosial media yang saya miliki Karena saya merasa bahwa sosial media yang saya miliki itu terkoneksi dengan teman-teman Atau orang-orang yang saya kenal gitu ya Saya kemudian atau orang-orang kemudian merasa bahwa Oh informasi ini bisa dipercaya Padahal yang sering jadi masalah adalah Orang-orang yang berada dalam grup yang kita ikuti Itu ternyata mendapat informasi juga dari gak tau dari mana Tapi kenapa? Kita itu seringkali atau orang itu seringkali Senang kalau menjadi orang yang pertama untuk mengetahui sesuatu Ada rasa bahwa Saya tau duluan loh dibandingkan orang-orang lain gitu ya Itu yang kemudian seringkali bikin kita gak hati-hati ketika sharing Selain dari situs website Media sosial nih ya Media sosial juga jadi lahan basah loh Buat menyebarkan konten hoax Mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, aplikasi chatting Seperti WhatsApp dan juga lain Juga televisi dan email loh Bahkan nih ya dari semua konten yang ada di media sosial 60% diantaranya didominasi oleh hoax Formatnya macam-macam Mulai dari tulisan, gambar, bahkan video Selama masa kampanye ada top 3 hoax yang cukup menarik perhatian publik Yang pertama adalah hoax yang menyatakan bahwa salah satu paslon adalah seorang anggota PKI Lalu yang kedua adalah hoax Ratna Sarumpait yang cukup menghebohkan jagat jejaring sosial Oktober lalu Lalu yang ketiga adalah hoax mengenai 7 kontainer yang diduga sudah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok Nah update nya nih sekarang pelaku sudah ditemukan dan sudah ditetapkan jadi tersangka Nah gimana sih cara Polri untuk mendeteksi para pelaku kejahatan digital ini Tim Polri punya cara untuk mengungkapnya Gimana tuh Pak Deddy? Oh iya Mbak Nisha Di laboratorium forensik digital kita itu bisa mengangkat kembali Kita bekerjasama juga dengan KM Info dan Badan Cyber Sani Negara yang memiliki peralatan cukup canggih Cukup canggih Jadi setiap narasi, foto, video, voice yang sudah ditransmisikan di media sosial Meskipun sudah diapur seperti apapun Itu bisa kita munculkan kembali Munculkan kembali pelan-pelan Termasuk handphone, handphone meskipun dibuang seperti apapun Kartu juga dibuang seperti apapun Bisa kita munculkan kembali Kita kumpulkan kembali Dari peralatan alat yang kita punya Kita analisa secara digital Nah analisa digital bahwa kita bisa mengkucut Mengidentifikasi dan memprofil orangnya tersebut Ancaman hukumannya macam-macam Buat kreator dan buzzer hoax bisa terkena pasal berlapis Ancaman hukuman di atas 10 tahun denda 1-2 miliar Bagi yang menyebarkan atau penerus hoax bisa terancam hukuman di bawah 3 tahun Ada tipsnya nih biar kita nggak jadi korban hoax Pertama, hati-hati dengan judul provokatif Seperti kata viralkan, kalimat kasar, dan mengandung fitnah Dua, cermati alamat situs Jangan mudah percaya kalau informasi yang kita dapat berasal dari situs yang abal-abal Alias belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi Ketiga, periksa fakta Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya Empat, cek keaslian foto Karena banyak pembuat berita palsu mengedit foto sedemikian rupa untuk memprovokasi pembaca Lima, ikuti diskusi anti hoax dan kalau menemukan jangan takut untuk segera laporkan Ternyata semua jejak digital yang kita punya di media sosial itu terutama abadi Makanya hati-hati, gimana? Masih mau nyebaring informasi liar mentah-mentah dari media sosial? Kalau kamu nggak punya sebagai milenial jaman now, udah waktunya nih kita bareng-bareng jadi milenial yang cerdas, kritis, dan juga logis dalam memilah informasi Dan kalau mau buat Indonesia lebih baik lagi, udah waktunya Ayo kita me-like politik Anissa Pratiwi, Reza Anindita, melaporkan untuk TEN